Menanamkan pemahaman terhadap perubahan iklim kepada anak menjadi sangat penting agar dapat mencegah dampaknya lebih luas lagi. Untuk itu, dibuatlah sebuah proyek dengan menciptakan materi pendidikan melalui pendekatan gamifikasi atau EduGames, menggunakan media digital dan non-digital, yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak sebagai agen perubahan. Upaya ini adalah hasil kolaborasi antara institusi terkemuka Indonesia dan Australia, yaitu Predik Tangguh Indonesia, Charles Darwin University, Universitas Nusa Cendana, Universitas Multimedia Nusantara, Child Fund Indonesia, dan Masyarakat Penanggulangan Indonesia, Harkawai Primary School, bersama Kemendikbud, didukung oleh koneksi. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan diri pembelajar dalam berpikir kritis dan kreatif tentang perubahan iklim. Kolaborasi ini, yang difasilitasi oleh dukungan koneksi untuk kemitraan, mendorong pengembangan alat pendidikan yang inovatif dan berdampak bagi anak-anak di Indonesia dan Australia. Koneksi adalah inisiatif kolaboratif di sektor penelitian dan inovasi yang mendukung kemitraan antara organisasi Australia dan Indonesia untuk kebijakan dan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi konsep dari permainan generasi ini, itu adalah segiakan dari generasi beraksi. Jadi kita ingin mengencourage supaya para agen perubahan masa depan, yaitu itu adalah anak-anak, untuk bisa melakukan aksi-aksi yang kecil, tapi nyata, sehingga itu bisa melakukan, memberikan dampak yang positif terhadap perubahan iklim. Nah, kemudian untuk permainan itu sendiri, kita melakukan dalam proses cooperation, di mana tidak hanya kita sebagai desainer ataupun orang dewasa yang membuat, tapi juga kita mengajak anak-anak langsung untuk membuat dan merancang gamenya. Nah, sehingga gamenya itu kita menemukan bahwa, oh ternyata anak-anak itu sangat suka dengan sistem kompetisi, suka dengan ada sistem reward ataupun menang dan kalah.